Guys, sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan bunyikan loncengnya di Youtube channel Om Anya Review Halo guys, ketemu lagi sama Om Anya Review, Kuliner Semarang Siang ini kita lagi ada di Tau Kejuruan Pak Harto Nah, pada penasaran kan, penasnya kayak gimana? Yuk ikut Tau Kejurut adalah salah satu kuliner khas dari Cerebon Pak Harto sendiri termasuk yang memulai memperkenalkan kuliner khas Cerebon ini di Semarang loh guys Soalnya dari zaman Om Anya Kuliah sampai sekarang, beliau masih konsisten untuk menjual jajanan ini Tau Kejurut terdiri dari tahu yang sudah digoreng, kemudian dipotong agak kecil, lalu dimakan dengan kuah yang bubunya terdiri dari cabai, bawang merah, asam jawa, gula jawa, dan lain-lain Guys, tahu kejurutnya sudah jadi, disini aku hasilnya Ini ada lontongnya, ada tahunya, ada cabainya, terus ada bawang merahnya, nah pastinya nih yang paling spesial adalah ada kuah tahu kejurutnya Pada gak sabar ya, pengen tahu rasanya kayak gimana Yuk langsung kita kesikan Guys, sebelum makan jangan lupa berdua dulu Yuk Tahu kejurut itu rasanya komplit loh guys Rasa manisnya dari gula jawa Rasa pedesnya dari cabai yang bercampur dengan bawang merah Rasa asamnya berasal dari asam jawa Yang bikin spesial lagi nih, tahu kejurut Pak Harto ini ada pilihan menggunakan lontong loh guys Jadi menambah selera makan kita Apalagi harganya murah guys Detik-detik terakhir guys Yuk kita habis ini Jadi buat bro and sis wajib deh coba kuliner khas yang satu ini Guys, tahu kejurutnya sudah habis, enak Buat bro and sis yang pada penasaran bisa langsung datang ke tahu kejurut Pak Harto ini Yang ada di jalan Singosari Raya Yang ada di depan BPLP atau BIP Semarang Yes, sampai ketemu di video-video selanjutnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya